Hamid Misa, kemudian kemarin ada Pak Zuhri ya, dibantukan sini, Ibu Yusda. Saya bilang tadi malam ke Pak Dr. Isman, Universitas Muhammadiyah Gorontalo harus bersyukur. Kenapa? Dikarenakan SDM UNG yang diperbantukan di UMGO, itu semuanya SDM kelas 1. Jadi tidak bisa lama-lama di UMGO, itu sebenarnya pesan saya. Seiring dengan pengembangan yang akan dicapai oleh WNJ ke depan, sebenarnya tidak bisa lama-lama. Karena tersebut, ini SDM luar biasa yang ada di UMGO. Dan saya bersyukur bahwasannya keberadaan teman-teman di UMGO itu memberikan kontribusi yang positif. Tidak mudah, dalam usia relatif muda, 12 tahun, itu sudah mampu menjadi peringkat 1 PTS di Gorontalo. Terus, itu saya apresiasi. Dan kalau dibilang semua itu memang tidak lepas dari campur tangan UMGO, ya memang begitulah kenyataannya. Karena sampai dengan hari ini, Rektor UMGO itu kan masih orang UMGO, dari awal. Dan tidak langsung takung, dua rektor pertama mantan rektor UMGO lagi. Prof Nani Tuloli dan Prof Nelson Pomalingor. Saya enggak tahu kalau suatu saat nanti saya akan jadi rektor di UMGO enggak. Karena melihat tren, melihat trennya gitu, mantan rektor UMGO jadi rektor UMGO kan gitu. Pak Biar Dua langsung bagoyang Pak Asim ketawa dengan Pak Mungkijul. Kenapa? Oh ada unu ya? Belum apa-apa Pak Mungkijul soal diskriminatif. Padahal saya tidak diskriminatif. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya mohon maaf baru kali ini saya bisa datang. Sebenarnya pada saat kunjungan ke IAIN kemarin, itu saya sudah mengagendakan dari IAIN, mampir di UMGO, baru ke UMGO. Yang sekali jalan. Tapi ternyata karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, jadi ke UMGO waktu itu masih kita pending. Tetapi Alhamdulillah bisa terlaksana pada sore hari ini. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang sudah selesai melaksanakan suksesi. Kalau saya lihat sudah Senat sudah selesai memilih calon rektor. Dan selamat juga kepada Ibu Prof Mun Otolua yang terpilih secara aklamasi dan hari ini tinggal menunggu pengesahan dari pengurus pusat Muhammadiyah. Insya Allah prosesnya bisa lancar. Dan ini menambah deretan bahwasannya rektornya UMGO kembali orang UMG. Tidak tahu sampai kapan yang pasti tidak bisa terus-terusan. Karena satu saat kita sudah berharap bahwasannya teman-teman SDM yang ada di UMGO itu sudah harus siap untuk lebih mandiri dalam hal mengembangkan Universitas Muhammadiyah Gorontalo ke depan. Karena dengan posisi sebagai PTS nomor satu di Provinsi Gorontalo maka keberadaan UMGO itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena kalau UMGO tidak terus berbenah, tidak terus meninggalkan kualitasnya maka akan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi terhadap kualifikasi dan kualitas lulusan pendidikan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo ataupun di kawasan Gorontalo ini. Jadi besar harapan kami selalu perguruan tinggi mitra agar supaya UMGO bisa terus berbenah diri dan meningkatkan kapasitasnya agar nantinya bisa masuk ke 200 besar bahkan 100 besar perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau UMGO saat ini 266 ya 266 itu bukan prestasi main-main gue bapak karena ada 4.000, sekitar 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. UNG rilis kemarin itu di posisi 86 ini sebenarnya terjadi penurunan kalau dibanding 2017 kalau dibanding 2019 terjadi peningkatan 2019 kami sempat turun di posisi 100 padahal di 2017 kami itu di posisi 47 dan secara pribadi saya menargetkan untuk kita akan masuk ke depan 30 besar dan kalau melihat indikator penilaian yang tetap menurutnya mendikut dengan faktor outputnya yang kita masih kurang kemarin insya Allah tahun depan itu bisa kita akan tingkatkan dan saya yakin UNG bisa naik cukup signifikan dengan beberapa program yang outputnya sudah kita rasakan sekarang. tetapi sekali lagi pemeringkatan itu hanya akan menjadi hasil di atas kertas apabila kualitas lulusan kita tidak terus kita tingkatkan kualifikasinya karena tolak ukur dari pendidikan perguruan tinggi itu ada pada lulusannya ibarat pabrik maka produknya adalah lulusan jadi kalau lulusannya tidak terterima di pasar tidak terserap di pasar maka pabrik itu akan bangun lepas dari kinerja penelitian dan pengabdian lainnya tetapi yang utama sebagai sebuah institusi yang memproduksi lulusan maka yang harus dinilai dengan baik adalah lulusan selamat menikmati